Oke, apa kabar teman dan sahabat semua Gimana kabar teman dan sahabat semua Semoga kabar teman dan sahabat semua Selalu diberi kesehatan dan kemudahan Sekian, amin Oke, kali ini saya akan Sekitar lagi, yaitu berbagi tentang Cara cek Sebuah rice cooker Yang disini, kata pemiliknya Rice cookernya itu Rice cookernya itu Buat masak itu kurang matang Jadi, apa penyebabnya Yang bikin rice cooker Buat masak kurang matang Kita cek bersama Dan sebelumnya, jangan lupa ya Untuk teman-teman semua Sahabat semua Klik, like, dan subscribe Dan komen ya Dukung channel ini ya Agar selalu semangat, berbagi wasan Dan berbagi pengalaman Dan berbagi amal ceria bersama Oke, kita cek bersama Seperti apa Perusahaannya Oke, ini rice cooker-nya Yang sudah saya bongkar Yang kemarin itu Waktu saya cuci Tidak saya videoin ya Soalnya titulasi terlalu panjang Disini ada Otomatis ya Seperti magic com biasa Tapi disini berbeda Tapi disini perbedaannya Yaitu memakai sensor Disini ada sebuah sensor Seperti Dioda Yanner Tapi bukan Dioda Yanner ya Di dalam sini Ini kan kabelnya ya Jadi mengarah ya Jadi kalau kerusahaan sensor Jadi kalau kerusahaan sensor Tinggal kita ukur pakai multi Tapi kalau magic com biasa ya Tapi kalau magic com biasa itu Otomatisnya itu di dalamnya ada magnet Kalau ini sensor ya Oke Nah disini sensor masih bagus Dan bisa bersihin Disini food juga bagus ya Ya istilahnya bagus ya Karena masih bisa buat masak Dan waktu saya cek disini Kalau untuk Misalnya ya Misalnya kalau Kejalannya itu Nyala Tapi tidak bisa masak Cek aja Tulis disininya Pakai multi ya Kali 250V AC Ya Karena nanti tekan AC Kalau Bergerak berarti masih bagus Kalau tidak bergerak Berarti permasukan ada di Daerah modul ya Tapi sebelum Mengecek Di bagian Waktu dicolokin dulu Pakai AC Tes dulu Pakai multi kali 1 Untuk kali 10 Disini nyampung Atau tidak ya Kalau disini tidak nyampung Berarti bisa elemen ini Rusak Tapi jarang ya Elemen ini rusak Oke Paham ya Dan di jalur AC Sini ya Jalur AC ya Nah Kebanyakan kerusakannya itu Kalau tidak bisa buat memasak Ya itu Satu dirilai 16 juta relay Disini ya 12V DC Ada ya Kalau ini 24V DC Dan Kalau relay bagus FUS Bagus Biasanya ada FUS Ya disini ya Nah ini Enggak ada FUS Tapi pakai resistor Salah di 100 Ohm ya Cek dulu FUSnya Putus atau tidak Kalau FUSnya bagus Bisa di IC ini ya Ini ada IC Jadi kakinya 5 ya 5 apa 6 1 2 3 4 5 6 7 ya 7 ya Nah Ini kan IC untuk Sudahnya Dari AC ke DC Dari AC ke DC Kalau salah ya Nah biasanya Di IC itu ya Untuk rusak bisa Kalau IC ini rusak Mungkin alternatif Ya harus bikinkan Seperti power supply Ya pakai Itu apa Adaptor ya Yang Kalau tekannya 12V 12V Ya banyak ya Sudah yang Yang bikin ya Nah yang saya bahas Disini Yang mau buat Masa tidak matang Itu kemarin Sudah saya ganti Relainya Ini ya Dari ganti relay Ternyata Sama ya Nah setelah saya Cek ulang Relainya masih Bagus Dan Ternyata Di LQ Ini agak Melembung Ya Agak melembung LQ 35V 330 Miku Farad Ya seperti ini Seperti ini Saya ganti dua kali Sudah saya Waktu saya beli Ternyata masih Sama seperti ini Melendung Kondisinya ya Dan yang kedua Saya punya stok Ternyata Begitu saya pasang Begitu teralir Arus Agak Keluar cairannya Terus saya ganti lagi Ya ini saya ganti ya Karena orang ini Ini tegangannya sama 35V 330 Miku Farad Satu ini ya Ini kan Yang saya ganti Terus saya ganti lagi Yang sama ya Kondisinya Agak melembung Saya cuma ganti Ini Dan juga Di LQ Yang sini Disini LQ Tadinya itu Nilainya 10V 100 Miku Farad Kecil ya Saya ganti disini 25V 100 Miku Farad Tidak masalah ya Volnya lebih besar ya Oke Setelah saya ganti semua Saya cek ya Disini memang Waktu pertama Awal itu Sudah ngecek Tapi karena Videonya Tidak hilang Tapi Silahnya Susah Dibuka Saya bikin lagi Saya menerangkan aja Habis itu Saya colokin Terus Disini keluar Tegangannya Seperti ini Contohnya Bentar Kalau posisi Untuk mengecek Waktu belum Masuk ke Tegangan AC Ya Kemudian Kali 1 Atau kali 10 Ya Kita cek Disininya Ya Tegang Bentar Oke Kita untuk mengecek Elemen Seperti ini ya Elemen Yang bundar Disini kan Kita gerak Ya Oke Lihat lagi Oke Oke Elemennya Bagus ya Nah Kalau Elemennya Bagus Misalnya Di Alkit listrik Tidak keluar Tegangan Di 250 AC Volt Biasanya Coba Di Relay Biasanya Awalnya Harus ada Punyima Klik Gitu Ya Kalau Ini Normal Kalau Enggak ada Suara Ceklik Gitu Berarti Bisa juga Relay rusak Atau Fuss Putus Atau IC Itu Oke Semoga bisa Saya mengerti Semoga Keterangan Ini Jelas Dan Kalau Misalnya Sudah Dialiri Listrik Sebentar Saya akan Coba Tancepin Listrik Oke Ini Saya Tancepin Listrik Dan Saya Pencet di Cook Starnya Dulu Ini Nah Ini Ya Nah Itu Dan Proofnya Kita Arahkan Ke 250 AC Fold Kita Taruh Disini Apakah Ada Pergerakan Di Moti Kalau Ada Pergerakan Berasanya Busat Atau Nah Kita Tinggal Mencet Coba Dipencet Lagi Disininya Mencet Bunyi Oke Bergerak Ya Pergerakan Nah Ini Pergerakan Ya Disini Oke Pergerakan Berarti Ini Sudah Normal Ya Kejala Awalnya Kalau Misalnya Tidak Ada Tegangan Atau Keluar Tegangan AC Nya Yaitu Mengeceknya Seperti itu Ya Dan Disini Sudah Saya Cek Semua Dari Kabel Untuk Elemen Normal Semua Ya Dan Di IC Nya Itu Normal Karena Digital Keluar Cuman Buat Memasak Tidak Panas Jadi Kerusaha Disini Ternyata Ada Elko Yang Melembung Ya Karena Semua Saya Cek Normal Oke Saya Kira Cukup Seperti Wajah Cara Pengecekan Dan Penjelasannya Bila Pengecekan Ataupun Penjelasannya Kurang Jelas Kurang Akurat Mohon Maaf Semoga Video Ini Bisa Diham Mengerti Semoga Setiap Video Yang Saya Tampilkan Saya Bikin Vlog Atau Konten Itu Bisa Memandu Teman Teman Semua Oke Dan Yang Suka Video Ini Boleh Tekan Tombol Like Yang Gak Suka Boleh Tekan Tombol Like Bila Video Ini Bermanfaat Boleh Share Ketemuan Kalian Sebanyak Mungkin Kita Sama Beramal Jariah Berbagi Ilmu Berbagi Wasan Dan Berbagi Pengalaman Dan Jangan Lupa Juga Bila Berkenan Boleh Tekan Tulisan Merah Subscribe Dukung Channel Ini Agar Semangat Berbagi Ilmu Berbagi Bahasa Dan Berbagi Pengalaman Bersama Beramal Jariah Berbagi Ilmu Dan Jangan Lupa Juga Baca Di Deskripsi Karena Di Deskripsi Juga Penting Di Deskripsi Di Teori Video Di Praktek Ada Teori Ada Praktek Kalau Gak Ada Teori Gak Ada Praktek Kurang Pas Ada Praktek Ada Praktek Ada Teori Juga Kurang Pas Ada Teori Gak Ada Praktek Juga Kurang Pas Oke Maaf Agak Belipet Oke Dan Jangan Lupa Juga Tekan Tombol Notifikasi Agar Selalu Tahu Video Terbaru Dari Saya Oke Sekian Dan Terima Kasih Salam Sukses Untuk Kita Semua Oke Saya Cek Apakah Nasinya Sudah Bisa Dimasak Panas Oke Aduh Panas Bisa Dimasak Tapi Tadi Saya Ambil Nasinya Dikit Dan Airnya Terlalu Banyak Apakah Tidak Tidak Tau Ya Jadi Sebenarnya Saya Menakar Airnya Sudah Cukup Suai Suai Tengkaran Kita Tunggu Saja Apakah Nanti Bisa Matang Oke Aduh Panas Oke Kita Nanti Coba Terus Sub instructors Disאר Coba دk Tah Tengkaran Tengkaran Ypag